Tutorial cara menguras minyak rem ataupun perawatan di bagian sistem rem ya Pertama-tama untuk motor Yamaha kita buka untuk kalipernya menggunakan kunci T bintang 50 Kemudian kunci 8 ya langsung saja kita lepas seperti ini teman-teman Kemudian kita sediakan tang ya kita cabut pennya ya ataupun sepi untuk membuka kampas remnya Kemudian baru kita bisa buka untuk kampas remnya ya Kemudian kita buka bracketnya Kemudian kita tekan-tekan ya sampai pistonnya itu keluar ya teman-teman Nah seperti ini sampai keluar ya Nah ini udah mau keluar ya teman-teman Duh udah keluar nih Oke teman-teman bisa kita lihat sendiri di dalam itu banyak EE apa ya Gak tau ini daking gak tau apa ini kok ada banyak kotoran-kotoran kayak gitu ya Ini pasti belum pernah melakukan kuras rem, kuras minyak rem ataupun perawatan Langsung saja kita buka ya untuk baut selang remnya menggunakan kunci 12 Kemudian baut nepalnya kita menggunakan kunci 8 ya teman-teman Kita akan bersihkan Kemudian kita lepaskan untuk sepi Kampas remnya Kemudian kita buka untuk karet-karet o-ringnya ya Teman-teman seperti ini hati-hati ya Karena ini mau dipakai lagi Kita gunakan obeng main kecil untuk membukanya Kemudian kita sediakan air sabun ataupun cleaner ya Kita bersihkan untuk bagian-bagian yang ada di kalipernya ya Dari kotoran-kotoran mendagang seperti ini teman-teman Kita gunakan kuas Kemudian kita bersihkan Kemudian kita semprot-semprot menggunakan kompresor Kemudian kita buka juga untuk bagian master rem ya Kita buka handle-nya menggunakan kunci 10 Kemudian obeng PH2 untuk membuka tutup minyak remnya seperti ini Ada fiber ada karet ya seperti ini Nah di dalamnya juga udah kotor banget ya Kemudian kita gunakan obeng main kecil Kita congkel untuk dashboardnya Kemudian kita gunakan tang snap ring untuk membuka seal master remnya ya teman-teman Seperti ini kita lepas aja karena kita mau bersihkan untuk semua komponen-komponennya Nah ini udah lepas Nah seperti ini nanti kita cuci menggunakan air sabun Kemudian disini ada besi plat ya Ini supaya saat kita tekan itu gak muncrat ke atas minyak remnya Nah bisa kita lihat sendiri itu kotor banget Daki-dakinya udah rontok-rontok tuh pakai cleaner ya Kita gunakan cleaner ataupun apa saja lah Pembersih supaya bersih untuk dalamannya Dan lubang-lubang yang ada 2 biji di atas itu kita bersihkan ya Supaya tidak tersumpat nanti kita semprot-semprot menggunakan kompresor Seperti ini sampai bersih ya teman-teman Kemudian bagian seal master remnya ini masih bagus Kita bersihkan aja dari kotoran kerak ataupun korosinya Kemudian kita proses pemasangan ulang ya Untuk karetnya ini kita cari yang bagus ya Yang tajam kita simpan di atas seperti ini teman-teman Yang tajam ya yang masih sudutnya masih bagus Kemudian kita pasang ini o-ring dashboard ya O-ring dashboardnya kita pasang Seperti ini cara pemasangannya ya Hati-hati santai aja kalem sambil ngopi Nah ini udah oke Kemudian jangan gunakan pelumas ya Langsung saja kita masukkan pokoknya jangan menggunakan gemuk ataupun pelumas Langsung saja kita masukkan seperti ini teman-teman Kemudian kita pasang baut nepel angin ya Kemudian kita pasang plat ya Plat ini untuk menahan kampas remnya seperti ini Nah kita pasangkan sesuai posisinya ya teman-teman Nah seperti ini nih Harus sampai benar-benar pas ya Kemudian kita pasang kalipernya Tapi kita kasih gemuk dulu ya Di bagian kaliper-kalipernya Supaya geserannya itu lebih lancar dan lebih oke Bisa menggunakan tanco ataupun pelumas apapun ya Yang penting untuk pelumas supaya tidak terjadi kemacetan teman-teman Oke setelah terpasang seperti ini Kita lap-lap ya Supaya debu-debu gak nempel di bagian kaliper Kemudian kita pasang lagi Kampas remnya seperti ini ya teman-teman Kita pasang lagi untuk pennya Kemudian sepinya kita pasang lagi ya teman-teman Ada dua biji kiri dan kanan ya teman-teman Seperti itulah Nah ini udah terpasang ya teman-teman Tinggal kita proses pemasangan bagian silmast rem Ada ring kemudian ada sepi pengunci ya Kita gunakan tang snap ring Kita masukkan seperti ini Kemudian kita dorong Kemudian kita masukkan sepinya ya Setelah masuk Kalau misalkan agak susah pakai tang snap ring Kita bisa gunakan obeng min Untuk merojok-rojok supaya lebih pas ya Dan presisi untuk penyimpanan ringnya Oke ini udah selesai ya teman-teman Tinggal kita pasang dashboard ya Karet dashboard kita rojok Menggunakan obeng min bagian pinggirnya Kemudian kita pasang lagi handle-nya Kita kencangkan Kemudian di bagian bawah kita kencangkan Mur 10 ya Kemudian kita pasang bagian kaliper ya teman-teman Seperti ini kita kencangkan ulang Manual aja ya teman-teman Jangan menggunakan impact Supaya gak terlalu kekencangan Nah seperti ini aja ya manual Kekencangannya secukupnya saja Kemudian nanti kita isi minyak rem ya Di bagian atas selang remnya Jangan dipasang dulu Supaya sisa-sisa kerak Ataupun kotoran yang ada di selang rem Itu terbuang dulu Nah kita isi minyak remnya Kemudian kita tekan-tekan ya Kocok-kocok sampai gelembung-gelembungnya habis Nah ini banyak gelembung ya Itu adalah angin-angin yang ada di selang rem Dan di master rem ya Kita buang dulu anginnya Sampai ngeburus-bus seperti itu teman-teman Sambil kita lihat di bawah ya Di bawah selang rem Nanti ada minyak rem yang turun ya teman-teman Nah seperti itu Usahakan jangan sampai habis minyak remnya ya Nah ini udah mau turun ya teman-teman Sambil kita tekan-tekan sedikit aja Jangan terlalu banyak-banyak Nakanya cukup sedikit aja tekan-tekan Seperti ini Nah kemudian kita lihat ya teman-teman Nah ini masih kotor teman-teman Masih ada kotoran-kotoran Jadi kita biarin aja sampai hilang ya Yang kotorannya Kemudian kita lihat lagi Nah disini kan udah bersih ya Udah putih Ataupun merah Nah ini udah oke teman-teman Udah gak ada kotorannya lagi Tinggal kita pasang baut Kemudian ring tembaga Ada dua biji ya Kemudian langsung kita proses pengencangan ya teman-teman Kita kencangkan langsung Nah seperti ini teman-teman Kemudian kita kencangkan lagi Untuk bracketnya Kemudian kita kenorkan Untuk baut nepel angin ya Kemudian kita kocok-kocok lagi ya Seperti ini Kita masukkan dulu minyak remnya ya teman-teman Tekan-tekan sedikit aja Kemudian setelah ditekan-tekan kita liatin ya Di nepel itu ada Gelembung-gelembung ya tuh Ini gak usah ditekan-tekan ya Cukup biarin aja Kalau udah kayak gini biarin aja Sampai gelembungnya hilang Kita gak perlu neken apa-apa Cukup liatin saja ya Seperti ini Nah Seperti ini teman-teman Nah kalau misalkan gelembungnya udah hilang Baru kita kencengin ya Seperti itu Nah setelah kencang Seperti ini Kita masukkan lagi platnya ya Supaya kita tekan itu Tidak muncrat minyak remnya Kemudian kita tekan-tekan seperti ini Nah di bawah pun untuk Kalipernya ini udah bergeser ya Udah mau menekan Seperti ini teman-teman Udah bergeser ya Dan ini pun udah ngerem teman-teman Tapi ini masih dalam ya Pengeremannya tinggal kita buang angin aja Kita kocok-kocok Tahan handle-nya Kemudian kendorin Kocok-kocok lagi Tahan handle-nya kita kendorin Nah udah langsung kencengin ya Ini handle-nya udah dangkal teman-teman Nah ini udah dangkal Seperti ini ya Udah oke Pokoknya ini udah ngerem ya Kemudian tinggal kita isi aja Untuk minyak remnya secukupnya Kemudian kita pasangkan lagi Untuk fiber dan karetnya ya Seperti ini teman-teman Nah kita tutup lagi ya Kita wajib ya teman-teman Kuras minyak rem kurang lebih Dua tahun sekali lah Supaya nggak terjadi seperti ini Supaya pengereman pun lebih enak ya Teman-teman Dua tahun sekali kita kuras minyak rem ya Oke kita kencangin Kemudian kita gunakan kanepo dan air Kita lap-lap Sisa-sisa minyak remnya ya Supaya nggak terjadi korosi Kemudian kita coba ya Kita putar depan belakang rem Wah mantap ini teman-teman Udah oke ya Kemudian tinggal kita pasang lagi Tutup nepelnya Oke teman-teman Mudah-mudahan video ini bermanfaat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax